Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kongmania, salam satu hobi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh nusantara khususnya pecinta perkutut lokal alam para sedulurku dan para sahabatku dimanapun sedulurku dan para sahabatku berada semoga para sahabat dan para sedulur diberikan kesehatan diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki dijauhkan dari wabah penyakit dan dalam perlindungan Allah SWT amin, amin, yarubal, alamin para sedulurku dan para sahabatku disini saya channel Rego Warsito akan berbagi ilmu kepada dulur-dulur dan para sahabat yaitu tentang apa? tentang kita jangan sampai salah merawat perkutut dikarenakan apa? kalau kita akan salah merawat perkutut perkutut tidak bunyi ataupun manggung malah jadinya macet jadi perawatan ini justru lebih penting lor ya jadi kita perhatikan jangan sampai kita cuma memelihara perkutut yang penting kasih makan, yang penting kasih minum ya itu jelas cuma ada hal yang penting yang harus saya sampaikan kepada dulur-dulur dan para sahabat sebelum saya melanjutkan ke video yang mau saya sampaikan dulur-dulur bisa mendukung channel Rego Warsito ya dengan cara subscribe nyalakan tanda lonceng ya biar nanti dulur-dulur dan para sahabat dapat video terbaru dari channel Rego Warsito yaitu tentang bab perkutut dan jangan lupa share like dan komen biar channel Rego Warsito terus berkembang dan terus berkarya pokoknya lor kita tetap semangat ya antusias untuk belajar tentang bagaimana kita merawat burung perkutut karena kalau kita sudah terjun yang namanya hobi tentang burung anggungan ataupun yang dinamakan burung perkutut justru kita harus selalu belajar jangan bosen-bosen untuk belajar dan jangan bosen-bosen untuk sharing walaupun lewat video seperti ini oke dulur ya yang penting video ini jangan di skip-skip biar apa? biar nanti dulur-dulur dan para sahabat biar tidak gagal paham oke lor ya jadi seperti ini lor jadi ya ini burung perkutut yang mau saya sampaikan suatu contoh kita perhatikan tentang minum dulu ya jadi minuman burung perkutut itu kita harus menjaga kebersihannya dalam arti apa? karena burung perkutut itu rentan yang namanya penyakit cacingan tapi kalau burung perkutut sudah mengalami cacingan ya maaf kadang pengobatan kalau kita beri obat cacing kalau burung ini cocok ya langsung cacunya keluar dan langsung sembuh tapi kadang burung perkutut kita kasih obat apapun biasanya malah tidak sembuh ujung-ujungnya malah is dead alias mati karena apa? karena burung perkutut itu suka buang kotoran di tempat minum ya tempat minum jadi sering-sering kita tengok walaupun kita sering kasih minum itu kita tengok apakah ada kotorannya sendiri ya kotoran sendiri itu dalam arti burung perkutut kadang buang kotorannya disini lama kadari itu ditengok dulu ada kotorannya tidak kalau tidak ada kotorannya ya kita lanjutkan untuk menambah air minumnya ya syukur-syukur bisa diganti air minumnya ya itu itu yang pertama terus yang kedua nah ini masalah pakan ya pakan ini ya harus kita perhatikan lor kadang burung perkutut ini ya kadang di selah-selah tempat pakan ini ya burung perkutut itu juga suka membuang kotorannya sendiri di tempat pakan ini nah nanti kalau kotorannya ini pas waktu burung perkutut makan pas milet ini kan dimakan nah terus ada kotorannya sendiri disini nah terus kemakan nah itu juga menyebabkan yang namanya penyakit cacingan nah itu yang harus kita perhatikan karena perawatan burung perkutut emang kalau kita katakan sangat mudah lah tapi ya jangan dimudahkan seperti itu ya jadi kita perhatikan terus untuk tempat makan udah tempat minum udah terus untuk melanjutkan yang ketiga untuk sangkar ya untuk sangkar ya untuk sangkar kalau kalau bisa kita bersihkan tiga hari sekali ya sangkar ini loh di tempat ini kotoran ini tiga hari sekali kita bersihkan dikarenakan apa kalau burung perkutut ya ibaratnya nyaman karena kenyamanan burung perkutut itu lebih jauh penting ya ya karena walaupun burung perkutut itu buang karena yang membuang kotorannya itu ya kotorannya burung perkutut itu sendiri tapi kan butuh kenyamanan juga ya walaupun kotoran burung perkutut itu tidak menyengat ya tidak berbau cuman bagaimana kita harus membersihkan lah sangkar ini sangkar burung perkutut kita bersihkan tiga hari sekali gak usah setiap hari ya tiga hari sekali aja kita bersihkan karena itu juga termasuk kita dalam perawatan burung perkutut ya karena apa yang burung perkutut ini rentanya itu cuman satu lor ya satu cacingan dah itu kalau sudah cacingan wah agak kita itu agak repot lor ya agak repot maka dari itu ini saya bagian ke dulur-dulur untuk perawatannya gimana kan gitu jadi untuk burung perkutut biar burung perkututnya dulur-dulur dan porosabat itu sehat ya terus kita melanjutkan untuk perawatan yang untuk selanjutnya jadi perawatan selanjutnya ini kalau bisa ya dua hari sekali gak usah setiap hari dua hari sekali kita lakukan penjemuran lor pagi penjemuran pagi ya kita lakukan penjemuran pagi jam 7 kita keluarkan jam 9 atau maksimal jam 10 kita masukkan jangan masuk pas penjemuran ini ini tunggu dulu ya pas penjemuran waktu penjemuran ya jam 7 kita keluarkan jam 9 maksimal jam 10 terus kita masukkan tapi jangan dimasukkan di dalam rumah dulu karena baru penjemuran kita taruh di depan rumah teras ya di teras ya jangan langsung dimasukkan di rumah nah setelah itu nanti kalau udah 1 jam atau 2 jam kita masukkan di dalam rumah gak apa-apa ya biar kena angin-angin dulu lor setelah penjemuran ini karena penjemuran untuk burung perkutut itu lebih penting lor ya karena kalau burung perkutut itu suka yang namanya panas karena di alam liar khususnya burung perkutut alam perkutut lokal alam ini suka yang waktu cuaca panas karena sebetulnya itu burung perkutut itu pas waktu panas itu ibaratnya mandi sebetulnya mandi karena di dalam tubuh perkutut kalau ini panasnya menyengat di dalam tubuh itu kayak keluar apa ya kayak minyak itu loh ibaratnya burung perkutut itu malah mandi penggantinya air intinya gitu penggantinya air sebetulnya itu maka dari itu burung perkutut itu suka panas jadi kita gak usah setiap hari dua hari sekalilah kita keluarkan kita jemur kan gitu itu termasuk perawatan ya biar nanti burung perkutut itu sehat nanti kalau burung perkutut itu sehat kejujungnya apa yang kita harapkan burung perkutut akan magung akan gacor maka dari itu kan yang kita harapkan kan itu tidak ada yang lain kan itu jadi burung perkutut itu sebetulnya kalau kita itu telaten tekun ya sebetulnya itu ya kalau dulur-dulur itu bilang ya mudah emang mudah ya itu jadi kalau masalah perawatan itu kan burung perkutut emang ya seperti itu ya nah nanti berbeda lagi dengan kita menjinakkan pegacoran itu berbeda lagi ya ini khusus perawatan dulu biar apa biar dulur-dulur dan warna sahabat punya burung perkutut itu sehat ya tidak sakit-sakitan terus tidak biar tidak terkena yang namanya penyakit cacing gitu ya jadi ini nanti dulur-dulur kalau punya burung perkutut khususnya ya di rumah perawatan itu jauh lebih penting jadi nanti burungnya biar sehat semua ya terus manggung semua ya apalagi kalau yang suka kopi pagi hari kita ngopi burung semua manggung terus burung perkututnya banyak di rumah ya malah buat alarm pas pagi waktu kita bangun nah itu ya alarm oh ya ini udah jam berapa kan perkutut manggung sudah mengisyaratkan kepada kita ya ya